Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama saya, Dr. Ineka Jane. Hari ini saya akan hosting diminta oleh ID.Terms untuk host sebuah topik yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas di malam Jumat ini. Halo semuanya, apa kabar? Sambil kita tunggu untuk ID.Terms bergabung dengan kita Mari kita say hi dulu untuk semuanya Halo, apa kabar para rekan-rekan semua Kemudian para sahabat ID.Terms, apa kabarnya? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat-sangat menarik dan ini pas banget nih untuk kita bahas di malam Jumat ini Nah, untuk topik ini akan kedatangan seorang narasumber Sambil kita tunggu ya ID.Terms, halo Halo Dr. Melani, apa kabar? Hai Jane, baik alhamdulillah Jane cantik banget saya sampai member Dr. Melani juga cantik Oke dong, apa kabarnya dokter? Baik, baik Jane Jadi sebelumnya kita say hi dulu untuk para sahabat ID.Terms yang sudah hadir dan mau mengikuti acara interaktif live talk di hari ini Halo Dr. Agassi, juga halo rekan-rekan semua dan sahabat-sahabat ID.Terms Senang sekali kita sama-sama ya malam Jumat Malam Jumat banget ya tuh Kita membahas tentang satu topik yaitu kutil kelamin Nah, sebelum kita masuk ke topik Saya mau memperkenalkan sedikit narasumber kita pada malam hari ini Sebelumnya saya Dr. Inga Jane, spesialis kulit dan kelamin Saya akan memandu topik hari ini yaitu mengenai kutil kelamin Dan kita akan eksplor apa pentingnya kita tahu tentang kutil dan kelamin Yang akan dibawakan oleh narasumber kita Dr. Melanie Marisa Wicaksono Spesialis kulit dan kelamin Nah, dokter, enaknya panggil dokter apa nih? Dr. Mel, Dr. Mark, Dr. Wicaksono Dr. Imel aja Saya biasa dipanggil dokter Jane Jadi, dokter Imel Katanya orang kan tak kenal maka tak sayang Tapi kalau misalnya makin kenal makin sayang repot juga ya dok? Nah, gak apa-apa Iya, gak apa-apa ya Oke, Dr. Melanie Marisa ini adalah seorang spesialis kulit dan kelamin Yang saat ini juga bertugas sebagai staf pengajar ya dok Staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Yang saat ini namanya jadi Dermatoveneriologi Di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumo di Salem Wah, keren banget sih dok Kita kedatangan seorang staf pengajar Pasti ilmunya itu selangit banget ya dok ya Kita share aja sih dokter Jane Dan dokter Melanie juga aktif di kelompok studi Morbus Hansen Indonesia Dan kelompok studi infeksi menular seksual ya dok Iya Oke, jadi pas banget nih kita ngobrolin tentang kutil kelamin ya dok Nah, dokter sebelumnya ada yang mau ditambah gak dok dari perkenalan saya barusan? Mungkin ada yang saya miss-miss sedikit gitu Enggak, udah cukup Terima kasih banyak dokter Jane Oke Dr. Melanie udah makan belum dok? Udah, lumayan Udah kenyang Terima kasih Terima kasih yang belum ya Oh udah saya, udah doang Oh udah ya Nah, berarti sekarang kita akan Ini ya dok ya Kita akan mulai membahas mengenai kutil kelamin ini Kemudian para sahabat id.derms Bisa melihat di bawah sana Bisa ikut diskusi Boleh tanya-tanya Silahkan Ketikan pertanyaan Anda Di kolom komen di bawah sana Atau di kotak yang ada tanda-tanda tanyaannya itu Silahkan bertanya Nanti Mungkin kita bahas dulu Diskusi dulu 40 menit Nanti selebihnya kita akan Coba untuk mengakomodir Menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat id.derms Oke, jadi dok Saya mau tanya nih dok Pertama Kenapa sih dok Kenapa harus ada nama kutil kelamin gitu dok Emang apa sih bedanya si kutil ini Dengan kutil-kutil lainnya dok Oke Pertama Terima kasih ya dok Dr. Jane atas perkenalannya yang lumayan lengkap Topik kita malam ini agak beda dari yang sebelum-sebelumnya Biasanya kita membahas tentang Kelainan kulit Bisa di wajah Bisa di badan Atau di area-area tubuh yang lain Tapi malam ini kita bicara Sebuah kelainan kulit Yang terjadi di area kelamin Jadi gak usah tabu ya Sahabat id.derms Boleh kita Kita harus Apa ya Namanya harus Pengetahuan kita memang harus Luas juga Terkait penyakit-penyakit infeksi menular seksual ini Yang memang saat ini Banyak terjadi di masyarakat Gitu Jadi Jadi bedanya Tadi kan dok Terjen tanya Bedanya kutil kelamin Sama kutil di area kulit yang lain Kutil itu apa Sebetulnya Kutil kelamin itu adalah Kutil Gampang sih Kutil yang terjadi di area kelamin Gitu ya Jadi Penyebabnya sebetulnya sama Dengan penyebab kutil yang terjadi Di Misalnya di jari-jari tangan Atau di jari kaki Atau di area-area tubuh yang lain Tapi Penyebabnya adalah virus Kalau sahabat id.derms Pernah dengar Human papilloma virus Atau virus human papilloma Itu adalah Penyebab Kutil Nah Si virus human papilloma ini Punya banyak tipe Ada 150 Tipe lebih Gitu Namanya pakai angka Dari 1 Pakai angka 150 Iya Nah Yang membedakan dia Dan Masing-masing virus HPV ini Nanti kita sebutnya virus HPV ya Virus HPV ini Masing-masing Tipenya Itu punya Ketertarikan Sama organ kulit sendiri Jadi Kalau virus yang tipe Yang non-genital ya Kita bisa bilang Yang ada di jari Yang ada di kaki Nah itu biasanya Tipe-tipe yang Nomor 2 Nomor 4 Nomor 1 Dan lain-lain Nah yang pada dikelamin Itu biasanya Tipe-tipe yang Beda lagi tuh Tipenya Ada yang tipe 6 Dan tipe 11 Jadi di nomorin ya Jadi di nomorin ya Jadi tiap nomor itu tuh Punya Jadi sukanya sama Beda-beda gitu ya Jadi ada nomor yang sukanya Sama kulit tangan gitu Ada nomor yang Sukanya sama Kulit dikelamin gitu ya Ada nomor yang sukanya Di saluran Tenggorok Nanti menyebabkan kanker Tenggorok Misalnya gitu Jadi Macem-macem tuh Virusnya Nah Selain dia Angka-angka tadi Si Si kelompok HPV ini Juga punya Kelompok yang kita sebut Sebagai Low risk Atau risiko rendah Dan high risk Atau risiko tinggi Nah Risiko tinggi Atau risiko rendah Terhadap apa? Terhadap Terjadinya Keganasan Atau kanker Ya Kankernya Bentuknya macam-macem Nanti kita bicara Lebih lanjut Nah Gitu Nah Untuk kutil Kelamin sendiri 90% Itu penyebabnya Virus HPV Yang low risk Low risk Atau Yang jinak Gitu ya dok Yang jinak Emang banyak dok Apa namanya Emang banyak kejadian Kutil Kelamin Gitu dok Gejalanya kayak apa sih dok Si kutil Kelamin ini Gitu Mungkin gak kita miss Gitu Kalau Sebenernya Kutil Kelamin nih Gitu Mungkin banget Jadi Sebetulnya Kalau kita lihat Secara Jumlah ya Kalau kita bisa Kumpulin nih Penelitian Ada beberapa penelitian Di Indonesia Udah pernah kita lakukan Di beberapa pusat studi Di rumah sakit pemerintah Gitu ya Di rumah sakit pemerintah Ada 13 rumah sakit pemerintah Di seluruh Indonesia Kita kumpulin nih Kejadian Penyakit infeksi Menular seksualnya Nah Si kutil Kelamin ini Ada di peringkat Nomor berapa Coba dokter Jane Waduh Kutil Kelamin ya Nomor Sepuluh kali dok Sepuluh Banyak dok Iya Iya Surprisingly Dia nomor satu Di antara Penyakit infeksi Menular seksual yang lain Gitu Iya Jadi Satu kutil Kelamin Kan kita penyakit IMS Infeksi menular seksual Banyak ya Ada gonore Ada sivilis Ada Penyakit-penyakit lain deh Yang namanya serem-serem Gitu Nah kutil Kelamin Nomor satu Di antara penyakit infeksi menular seksual yang lain Gitu Waduh Kalau saya Apa namanya Saya jadi muridnya dokter Hari ini saya gak lulus jadi spesialis Kayaknya Sebangkannya salah banget ya Oke Jadi tadi Kalau kutil Kelamin ini Apa namanya Di Indonesia Itu peringkat nomor satu Di antara penyakit infeksi menular seksual lainnya Iya Terus Apa namanya Gejalanya sendiri tuh dok Oh iya Apa Kayak Kalau tadi kan penyebabnya udah nih Penyebabnya ternyata virus gitu ya Oke Nah Sekarang Gejalanya kayak apa dok Gejalanya biasanya pasiennya gak ngerasa Biasanya dia kita sedut asimptomatis Atau tidak bergejala Waduh Waduh Dok Kok gak bergejala tapi bisa nomor satu sih dok Iya Tapi Biasanya Ada Biasanya ada gejalanya dari asimptomatis atau tidak bergejala Sampai Kadang-kadang ada rasa gatal atau perih sedikit Kalau dia terimitasi Tapi Secara penampakan nih Secara kasar-kasar Kita bisa lihat Ada tonjolan Atau benjolan Di area kelamin Atau di area yang Kontak seksual gitu ya Yang Permukaannya agak sedikit Kasar Kita bilangnya apa ya Worthy ya Kita bilangnya kayak agak sedikit kasar Permukaannya kasar Iya Terus kayak berjok-jok Ada gambarnya kayaknya dok ya Ada-ada Boleh Saya tunjukin ya dok ya Boleh-boleh Terima kasih Nah ini dia Nah itu dia tuh Iya Jadi bisa terjadi di perempuan Bisa juga terjadi di laki-laki Nah ini gambarnya mungkin gak terlalu jelas ya Tapi kita bisa lihat Ada beberapa tonjolan Yang permukaannya kasar Berjonjot-jonjot Bahkan bisa besar sekali Seperti kembang kol Gitu Iya Jadi Nah ini gambarnya nih ada ya Apa Sahabat Agidon bisa ada yang nanya Gambarnya ada Tapi mungkin kecil gambarnya Kelihatan disini Jadi silahkan mendekat kepada screen Anda Untuk mendapatkan tampilan yang lebih jelas ya Jadi warnanya kayak warna kulit Warna kulit betul Sudah gitu Bisa ada rasa gatel Bisa enggak Bisa enggak Tapi seringnya gak ada gejala Sampai pasien itu ngeh bahwa Wah ada sesuatu nih di kelamin saya gitu Kayak benjolan gitu ya dok ya Kayak benjolan Kalau pada pria Pada laki-laki sih mungkin bisa jelas terlihat di kulit kelaminnya Tapi yang repot pada wanita Wanita kan jarang Jarang bisa melihat area kelaminnya sendiri Yang bisa dilakukan adalah Meraba ya Atau Yang susahnya kalau kutil kelaminnya terjadi di dalam Di dalam Di dalam Maksudnya di dalam Di dalam vagina Di dalam vagina Iya di dalam vagina Betul Karena dia bisa Karena dia bisa terjadi di Tadi kan saya bilang di area kontak ya Dan itu bisa di mana aja Bisa di vagina Bisa di penis Bisa di biji kemaluan Atau skrotum Biasanya kita bilang Buah pelir ya Buah zakar Bahasa manusia Eh bahasa manusia Bahasa Bahasa awam Sorry Bukan bahasa Kalau tadi kan Skrotum bahasa mesis Jadi kalau bahasa awam itu Buah zakar ya Bisa juga terjadi di leher rahim Leher rahim itu Di dalam Di dalam Bisa naik ke situ Bisa juga di saluran kencing Di uretra kita bilangnya Saluran kencing bawah Perempuan sama laki-laki bisa tuh dok Bisa bisa Paling sering pada laki-laki ya Atau bisa juga terjadi di anus Anus atau di kulit sekitar anus Jadi macem-macem Nah itu dok Kalau lihat gambarnya itu Kayak langsung Kayak telur kodok ngumpul gitu Iya Nah Apakah Begitu muncul Langsung kayak gitu Atau Satu-satu Atau gimana tuh dok Iya Biasanya munculnya satu dulu tuh Jadi tergantung di daerah Tempat kontak dengan Apa namanya Seksualnya bagaimana Kemudian dia muncul dulu satu Kemudian Ya kalau kita bicara infeksi Kan kita berbicara tentang Apa ya namanya Kekuatan imunitas ya Atau Kekebalan tubuh Kekebalan tubuh ya Daya tahan tubuh ya Kalau daya tahan tubuhnya Baik Mungkin gak Bertambah banyak Dan gak bertambah besar Tapi kalau daya tahan tubuhnya Buruk Seperti Pada penyakit-penyakit Misalnya HIV Ya Atau Ya HIV biasanya Nah itu bisa berkembang Menjadi bertambah banyak Bahkan menjadi bertambah besar Gitu Jadi awalnya bisa Cuma kecil dulu Terus tambah banyak Tambah banyak gitu ya dok Nah dok Mau tanya lagi nih dok Ini Apa penularannya Lewat apa dok Ya penularannya 98% ya Dikatakan Itu melalui hubungan seksual Ya jadi Tapi masih ada 2% Yang Mengatakan Melalui kontak Bukan melalui hubungan seksual Jadi memang ada studi tuh Yang bilang Kalau HPV penyebab Kutil Kelamin ini Bisa kita temukan Pada handle-handle Pintu Poliklinik Rumah Sakit Kemudian Di bed Ginekologi tuh Bed tempat biasanya Dokter kandungan periksa Atau dokter kulit sendiri Periksa kan Pakai bed khusus tuh Ya Di handle-nya suka ada tuh Atau biasanya juga bisa Atau Ditemukan di WC umum Tapi itu cuma sekitar Penularan melalui kontak Yang tidak melalui hubungan seksual Tuh hanya 2% Dan biasanya Kalau misalnya Orang memegang Alat yang tercemar tersebut Misalnya handle Dan dia gak cuci tangan Kemudian dia Mohon maaf Memegang alat Kelaminnya Saat cebok Atau apa Gitu Dan kebetulan Misalnya ada Perlukaan Di area kelaminnya Nah itu bisa Terkena Walaupun tidak Semudah itu Tapi 98% Hampir 100% Penularannya melalui hubungan seksual Oh gitu Berarti dok Apa namanya Bisa ya dok Kalau bisa kita ke toilet umum Gitu Terus kalau Perempuan kan Kalau Misalnya kalau Ada yang Toilet fitnya gitu Bisa tertular dari situ dok Bisa Tapi Gak mudah ya Bisa tapi Tidak mudah Nah berarti dok Mungkin Cara pencegahannya Gimana tuh dok Pencegahan Kutilkelamin Pencegahannya Sebetulnya Gampang sih Karena dia adalah Salah satu Penyakit Yang ditularkan Melalui hubungan seksual Jadi Kalau Pencegahannya Berhubungan seksual Yang aman Artinya aman Bagaimana Jadi Tetap dengan Satu pasangan Gitu Jadi tidak multiple partner Seksual partner Gitu ya Sama mungkin Bisa dicegah dengan Vaksinasi Sudah ada vaksinasi Untuk HPV ini Baik yang untuk Low risk Tipe-tipe HPV Yang low risk tadi ya Yang jinak Atau Tipe yang Ganas Atau yang high risk Di Indonesia baru masuk Yang buat Empat tipe itu Jadi belum lengkap Tapi sedikit banyak Sudah bisa Mencegah ya Mencegah terjadinya HPV Atau kanker ya Lebih Kalau vaksin sih Lebih kepada Pencegahan Kanker Servix Kalau untuk Wanita Oh jadi Si kutil Kelamin ini Pada wanita Bisa menyebabkan Kanker Servix Gitu ya Bisa Bisa Kalau si Penyebab HPV nya Virus yang High risk Oke Makanya tadi Si virusnya itu Dibedakan yang low risk Sama yang high risk Gitu Nah dok Berarti Saya mau tanya nih dok Kalau gitu Kita bisa gak dok Apa namanya Kalau Sebagai Misalnya kita sebagai Pasien gitu ya dok Wah Ada benjolan nih Dikelamin nih Terus udah gitu Habis nonton Si ID.derms ini Kok gambarnya mirip-mirip nih Sama yang Punyanya dokter Mel tadi gitu ya Terus Udah gitu Bisa gak saya dari Menrawang-menrawang sendiri Itu membedakan Ini low risk Apa high risk Gitu dok Gak bisa Dokter kulit aja Gak bisa bedain Apalagi Awang Oke berarti Gitu Jadi Bedainnya gimana tuh dok Ya Jadi untuk Pemeriksaan Tipe Dari HPV ini Butuh Pemeriksaan lanjutan Biasanya Kalau dokter Curiga Biasanya dia akan Melakukan pemeriksaan Yang namanya PCR Jadi lebih canggih ya Untuk melihat Typing dari Virus HPV ini Gitu Jadi kalau pada Perempuan yang sudah Aktif secara seksual Juga kan Sangat dianjurkan Untuk melakukan Papsmir Secara berkala ya Itu juga Salah satunya Untuk melihat Apakah Ada Ya secara Secara klinis Dilihat Tapi bila dicurigai Pasti akan Dilanjutkan ke arah Pemeriksaan Cek ke arah HPVnya Tipe yang mana Gitu Oke Nah terus dok Kan kalau tadi kan Kalau Apa namanya Kanker cervix Berarti kan Hanya pada perempuan Kan ya dok ya Kalau Misalnya si Hiris ini bisa Bisa juga Terkena pada Laki-laki Bisa Bisa Jadi kanker juga Jadi kanker juga Karena si virus HPV tipe Hiris ini Juga memang Sifatnya ya Dia berpotensi Bertransformasi Gitu Menjadi ganas Daripada laki-laki Jadi kanker Penis Biasanya Tapi saya jarang ya Maksudnya kalau kanker cervix Itu kan Sering ya Apa kita dengar Kalau kanker penis Itu Sebenarnya apakah Jarang Atau Atau Apakah memang Jarang Kejadiannya Atau Lebih mudah Terdeteksi Jadi Sebelum dia Menjadi kanker Kita Udah Bisa mengobati Bisa jadi Dua-duanya Tapi kalau pada Perempuan Kan biasanya Lokasinya tersembunyi Kalaupun ada Kutil di area Vagina Atau di area Leherahim Kita biasanya Kan gak ada Gejala tuh Jadi biasanya Pasien gak datang Tiba-tiba Udah jadi kanker Jadi lebih sulit Terdeteksi Karena Di fase awal Tidak Dia gak ke dokter Tapi kalau pada Laki-laki Itu tadi Dokter Jen bilang Mungkin ada kutil Satu dua Dia udah ngel Dia langsung Datang ke dokter Dan pada Laki-laki Ada perbedaannya Juga nih Dokter Jen Jadi si kutil ini Si virusnya Itu suka banget Area yang lembab Jadi kalau Pada laki-laki Yang tidak disunat Atau tidak Disirkumsisi Biasanya dia Ada banyak tuh Kutilnya Tapi pada Laki-laki Ada penelitiannya Pada laki-laki Yang disirkumsisi Biasanya Lebih Lebih Tidak terlalu banyak Karena tidak terlalu Lembab Itu juga Pengaruh ya dok Makanya Kalau organ intim wanita Memang Secara umum Lebih lembab Daripada laki-laki Kemudian Karena dia itu Lokasi kelainannya Bisa ada Di dalam Rahim Di liang vagina Di dalam Servix Di mulut Leheran Jadi Makanya Kalau gak Dicek Gak 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 Tau Kalau misalnya Laki-laki Kan Genitalnya Kutilnya Itu kan Kelihatan di Alat Klaminnya Dan Alat Klaminnya Kan Kelihatan Kasat Mata Makanya Jadi Pada Tahap Awal pun Sudah bisa Langsung Diobati Atau bisa Datang Berobat Ke dokter Gitu Ya dok Nah dok Tadi kan Pertama Cara Mencegah Penularan Melalui Hubungan Yang terjadi Melalui Hubungan Seksual Nah Kalau tadi Nih dok Kan Dengar Ada Bisa juga Ada Yang Menyatakan Penelitian Menyatakan Bahwa Bisa Menularkan Lewat Toilet Seat Atau Tempat duduk Toilet Nah Itu Mungkin Apakah Ada Cara Pencegahannya Gitu dok Sebenarnya Sama Si Pencegahannya Yang penting Hand Hygene Di Studi itu Dikatakan Di handle Di toilet seat Saya lupa deh Kalau gak salah Dia bilangnya Di handle WC umum Toilet seatnya Betul Karena itu area Yang dekat Dengan area Genital Jadi Kalau mau mencegah Kita Praktikan Hygene yang baik Cuci tangan Atau Kalau kita Habis Mau masuk Ke WC umum Kita bersih-bersihin dulu Ada kan Toilet seat Cleaner Atau Sekarang kan Banyak tuh Pake hand sanitizer Aja kan Kita kemana-mana Bawa Dengan sanitizer Kita semprot-semprot Terus kita bersihin Terus baru kita Apa namanya Buang air Misalnya Jadi Kita gunakan Toiletnya Berarti Si virus ini Sifatnya mirip-mirip Sama Virus yang Sekarang lagi Pandemi Jadi dia bisa mati Pake alkohol Alkohol yang 70% Yang disarankan WHO Minimal 70% Kalau yang di bawah Itu kan Nggak bisa Nggak bisa Jadi hand hygiene Itu memang Sangat penting Bukan Hanya Untuk Apa namanya Bukan hanya Untuk Mencegah COVID Tapi sebenarnya Hand hygiene Itu memang Sesuatu yang Memang harus Menjadi habit Dari zaman dulu Jadi sebenarnya Kadang-kadang Dengan adanya Musibah seperti ini Ini mengembalikan Kita kembali Untuk ingat Hidup sehat Cuci tangan Lebih sering Oke Nah Sekarang dok Kalau tadi Kita sudah bicara Pencegahannya Kalau untuk Kutil kelamin ini Bisa diobatin Nggak dok Bisa Dia bisa Bisa hilang Bahkan Ada yang bilang Ini untuk orang-orang Dengan imunitas baik Ada yang bilang Satu tahun Dia bisa sembuh sendiri Jadi copot sendiri Gitu Tapi kalau Tapi ada juga Yang berlanjut Dan Bertambah banyak Kalau misalnya Bertambah banyak Dan membesar Misalnya Ya Harus Diobati Tapi yang Harus datang Ke dokter yang tepat Gitu Oke Bisa kok bisa diobatin Bisa diobatin Terus Udah gitu Apa namanya Tapi bisa sembuh sendiri Iya Ada beberapa Bisa sembuh sendiri Tapi kalau memang Ya itu semua tergantung Dari tadi ya Daya tahan Tahan Kemudian Ya jadi Memang bisa sembuh sendiri Satu sampai Dua tahun Dibilang Gitu Oke Nah kalau misalnya Apa namanya Pasien nih Kita curiga Kutil kelamin Ada benjolan lah ya dok ya Di Apa namanya Di kelaminnya gitu Ketika datang ke dokter Gitu ya Kalau Ini berarti Untuk kutil kelamin Oh iya Ini kan Kalau SPKK itu kan Spesialis kulit Dan kelamin ya dok ya Nah untuk Apa kulit kan Untuk kesehatan kulit Kemudian penyakit kulit Kemudian estetika Yang berhubungan dengan kulit Nah kalau kelamin itu Berarti Yang ditangani oleh SPKK Adalah Yang seperti ini ya dok ya Salah satu Kutil kelamin Jadi penyakit-penyakit Yang Ditimbulkan oleh Infeksi menular seksual Nah berarti Kalau begitu Dokter juga menangani Si kutil kelamin ini ya dok ya Semua dokter SPKK Atau SPDV Pasti menangani Kasus-kasus Infeksi menular seksual ya Kita bilangnya Kasus venerologi Iya Kemudian dok Kalau untuk Pengobatannya sendiri ya dok Kalau misalnya Pasien datang ke dokter gitu Jadi Biasanya Step-stepnya itu Untuk pengobatannya Itu bagaimana dok Jadi pasien itu harus Menyiapkan apa saja Gitu dok Iya Iya Jadi kalau memang Kita curigai Ada benjolan nih Di daerah kelamin Terus kita Curiga Wah ini jangan-jangan Kutil gitu Boleh langsung datang Ke dokter Spesialis kulit dan kelamin Atau spesialis Dermatologi Venerologi Nanti akan Diterapi Di dokter spesialis tersebut Bisa di klinik Bisa di rumah sakit Penanganannya Tergantung Sebetulnya Tergantung dari Lokasi kutilnya Ada di mana Ya Tadi kan kita udah cerita ya Bisa ada di Vagina Bisa di penis Bisa di anus Bisa di cervix Atau mulut rahim Bisa di saluran kencing Itu tergantung dari Jadi pengobatannya tergantung Lepak Atau lokasi kutilnya itu Ada di mana Kemudian jumlahnya Kutilnya banyak Atau sedikit Kemudian ukurannya Kutilnya Apa namanya Kecil Atau besar sekali Nah kalau memang Kutilnya Besar sekali Biasanya ada beberapa Cara tuh Pengobatannya Gak bisa cuma Datang sekali Gak cuma satu sesi Datang ke dokter kulit Atau bahkan Kalau perlu Kita akan merujuk Misalnya perlu Tindakan bedah ya Kan bisa di bedah juga tuh Kita akan merujuk Ke dokter Kalau misalnya laki Kita konsul Ke bedah urologi Kalau memang ada di anus Kita konsul Ke bedah digestif Atau bedah saluran cerna Kemudian Kalau perempuan Biasanya kita konsulkan Ke bagian Kandungan dan kebidana Jadi tergantung dari Besarnya Dan lokasinya Di mana Karena Kalau dokter kulit Biasanya Akan melakukan Terapi kutil Kalau jumlahnya Gak terlalu banyak Dan Gak besar Gitu Kalau besar Biasanya kita Kerjasama Berarti harus Datang ke dokter dulu Spesialis kulit Dan kelamin Atau SPDV Untuk dilihat Ditentukan terapinya Seperti apa Nah dok Boleh ngobatin sendiri Nggak sih dok Kan suka ada tuh dok Yang katanya Oh kutil hilang Dalam Sekejap Dengan Menggosok Ini Menggosok Bawang putih Menggosok Apalah Gimana tuh dok Bener gak sih Jadi Jadi memang Tujuan utama Pengobatan Kutil Kelamin itu Adalah Menyopot Menghilangkan Dari kutilnya Menghilangkan kutilnya Kutilnya copotin Caranya Macem-macem Kalau datang ke dokter Kulit Caranya juga Macem-macem Orang-orang itu Suka nyopotin Sendiri kan Sebetulnya Yang gak Papa Tapi Bukan saya Membolehkan Tapi Ada resiko Yang akan terjadi Kalau dilakukan Mengobatan Sendiri Misalnya Pakai bawang putih Yang ada Kutilnya gak copot Malah kulit sekitarnya Iritasi Nanti infeksi Nanti jadi Bengkak Dan lain sebagainya Jadi tidak disarankan Untuk Mengobati sendiri Baik itu dengan Apa Bahan-bahan tradisional Gitu ya Atau dengan Banyak tuh sekarang Yang dijual Di mana tuh Di Toko-toko obat Oh Toko obat Kirain itu Online Itu juga ada tuh Kalau kita ketik Obat kutil Jreng keluar Gitu kan Banyak dong Nah itu Yang ditakutkan adalah Resiko Atau efek samping Yang ditimbulkan oleh Obat tersebut Gitu Kalau dilakukan Tidak di Tidak dalam Pengawasan dokter Jadi gak boleh Mesti datang Oke Mungkin karena itu Kali ya dok Biasanya Obatnya yang dijual Di pasaran itu Karena dia sebut Obat kutil Kayak tadi Yang dokter bilang ya Prinsipnya itu Dia kayak mau nyopotin Si kutilnya Gitu ya Terus tapi Karena gak Dengan pengawasan dokter Jadi Malah iritasi Gitu ya dok ya Jadi mesti hati-hati Sahabat ID dokter Kalau bisa belanja online Ternyata bukan Krim pemutih doang Yang harus hati-hati Krim kutil Juga harus hati-hati Gitu ya dok ya Iya betul Apalagi daerah Iya apalagi daerah Kelamin itu kan Daerahnya sensitif Gitu ya Kudetifis Berarti gampang banget Iritasi ya Nah dan satu lagi ya dokter James Saya lupa Tadi mau ngasih tau Dok banyak juga gak apa-apa dok Gak satu lagi Banyak juga gak apa-apa Kita masih Tengah jam Masih lama ya Oke Jadi ada yang namanya Jadi kutil kelamin itu kan Bisa yang tadi saya bilang Bisa kelihatan Tapi ada juga yang namanya Subklinis Jadi gak kelihatan Ribet ya Susah ya Ribet ya Yang waktu di dalam Yang waktu di depan Tapi gak kelihatan Gitu Nah oke Gitu Jadi kalau misalnya terkait sama tadi tuh Mau ngebatin sendiri Bisa aja yang Apa namanya Yang kelihatannya copot Tapi di samping-sampingnya Ternyata masih banyak juga Kutil-kutil lain Yang gak kelihatan Secara kasat mata Nah itu yang biasanya Akan dites oleh dokter SPKK atau SPDV Dengan satu pemeriksaan khusus Supaya bisa kelihatan Dan bisa dibuang Gitu Oh jadi Ada ya Tesnya Kalau misalnya ke dokter kulit Ya Untuk ngelihat Apa namanya Kutil yang masih Belum terlihat oleh mata Gitu ya dok ya Terus Tetap Akan diobati juga Nah dok Tadi Kita Untuk pengobatan Macam-macam pengobatannya Silahkan Para sahabat ID.derms Kalau mau tahu Atau misalnya Mungkin ada yang Oh saya Kayaknya ini kutil nih Silahkan ke Dokter spesial Ketan kelamin Atau SPDV Kalau misalnya gak tahu nih Spesial skit dan kelaminnya Di kotanya apa Silahkan Cari di www.perdosti.id Dan find Dermatologist Nah dok Kalau tadi dok Kita kan sempat Ngobrol Tentang pencegahan Saya ada ketinggalan satu nih dok Pencegahan yang tadi dok tersebut Vaksin Nah Kalau vaksin itu dok Itu kapan Seseorang Dokter sarankan Untuk vaksin Si kutil ini Sebetulnya Tujuan Vaksin itu Selain untuk Pencegahan Kutil Utamanya untuk Pencegahan Kanker cervix Karena kita tahu Kanker cervix itu Kejadiannya Cukup tinggi Angka kejadiannya Pada Wanita Dan itu adalah Pembunuh nomor satu Setelah Seamami Setelah kanker payudara Jadi Sebetulnya Tujuannya untuk itu Makanya Diciptakanlah si Vaksin ini Nah vaksinnya juga Macem-macem tuh Nanti Biasanya dokternya Akan memilihkan Vaksin yang tepat Untuk Masing-masing Dari kita Nah biasanya Vaksin-vaksin Yang dijual Yang direkomendasikan Oleh dokter itu Tadi Mengandung Protein virus Tadi tuh HPV yang Angka-angkanya banyak itu Iya Tapi tentu saja Tidak 150 tipe itu Yang ada dalam Satu vaksin Jadi dipilih Dipilih Vaksin-vaksin mana Yang paling sering Menyebabkan Misalnya Menyebabkan Kutil kelamin Kan yang paling sering Menyebabkan Airis itu tadi Iya Yang low risk Justru yang kutil kelamin Kan biasanya Oh kutil Iya Aduh gak lulus lagi Saya tadi Gimana nih Jadi yang 6 sama 11 Itu kan yang paling sering Menyebabkan kutil kelamin Nah itu ada di vaksin Kemudian HPV Virus HPV Yang high risk Yang paling sering Menyebabkan Kanker cervix Yaitu nomor 16 Sama 18 Nah 4 itu tuh 4 angka itu Yang sekarang Udah ada di Indonesia Ada dalam satu Vaksin Yang bisa diberikan Oleh pasien Eh kepada pasien Tapi sebetulnya Di luar negeri Ada yang Ada 9 9 tipe Wow Lebih banyak lagi Iya Gitu Jadi Tapi di Indonesia Belum masuk Jadi sementara Kita cukup dengan 4 vaksin itu 4 string itu Lalu kapan diberikan Iya Dikatakan bisa Dari umur 9 atau 10 tahun Kita bisa memberikan Vaksin tersebut Jadi dari remaja ya Dari Teenager Sampai Nanti diulang tuh Biasanya Saat ini diberikan Jadi 3 kali pemberiannya 3 kali Kemudian 2 bulan Kemudian Kemudian 6 bulan Kemudian Sudah Selesai Harus ya dok Harus 3 kali Gak boleh nawar nih dok Boleh nawar Cincai lah dok Sekali Gak boleh 3 kali ya dok Iya Kalau misalnya Hanya sekali Atau dua kali Berarti ya Gak efektif ya dok Tidak efektif Faktor proteksinya Apa perlindungannya Tapi tidak ada Kata terlambat kan Seperti vaksinasi Pada anak-anak kan Tidak ada kata terlambat Jadi Kalau sudah tahu Nih Abis ini Perempuan-perempuan Nih Sadar gitu Oh iya Saya belum vaksin Saya besok ke dokter kulit deh Atau ke dokter penyakit Dalam bisa Dilakukan vaksin Nanti akan dilakukan Pemeriksaan Terlebih dahulu Baru kalau cocok Divaksin deh Gitu Terus dok Kalau laki-laki Perlu divaksin gak dok Perlu Oh boleh juga ya Boleh Boleh Oh iya Saya kan kalau yang itu Yang Vaksinasi kan Kampanyinya kan Kanker Serviks gitu kan Laki-laki gak ada Serviks tuh Laki-laki boleh juga nih Buat laki-laki Supaya Apa Enggak kutilan Gitu ya Enggak kanker penis Juga ya Nah dok Tapi kalau Tadi kan yang saya denger kan Menulari lewat Hubungan seksual tuh dok Kalau si orang yang udah Berhubungan seksual Masih ngefek gak tuh dok Kalau divaksin Masih Masih boleh Tapi yang penting Tidak ada Iya Masih boleh Tapi yang penting Tidak ada Kutil yang sedang aktif ya Di Biasanya setelah Setelah kutilnya diobati Baru kita Jadwalkan Untuk dilakukan Vaksinasi HPV ini Oke Kutil Ya kalau misalnya Dia ada kutil di tangan Boleh gak dok Vaksinasi itu Jadi kan katanya kan Nomornya beda nih Beda Beda boleh ya Berarti ya Boleh Tapi bukan untuk Mencegah kutil di tangan Tapi untuk lebih Mencegah ke arah Seaservix Atau kutil kelamin Iya Oke Menarik ya Nah ini dok Ada yang tanya nih dok Tadi ya Mengenai vaksinasi Dokter Kalau vaksinnya Baru dua kali Lagi pas mau yang ketiga Eh hamil Boleh tetap dilanjutin Apa ditunda? Biasanya kita tunda ya Biasanya kita tunda Kemudian nanti setelah Dia melahirkan Kita ulang lagi Vaksinnya Oh boleh tunda Oh ya Emang kalau misalnya Nah nih dok Kalau dia hamil kan ditunda Tapi kalau misalnya Dia keburu nyuntik Eh baru tahu dia hamil gitu Nah itu gimana tuh dok Gak apa-apa ya Gak apa-apa Oke Gak apa-apa Kan yang disuntikan bukan Partikel virus yang dilemahkan Atau partikel virus yang hidup ya Tapi dia hanya Protein virus yang kemudian Akan merangsang imunitas si pasien Nah nanti kalau dia kena Dia akan bisa mengeliminasi virus tersebut Apa Menghilangkan virus tersebut Dari tubuhnya dia gitu Jadi gak apa-apa sih Gak apa-apa ya dok ya Nah dok Kalau tadi ada usia minimal Ada gak usia maksimal seseorang Nih ada pertanyaan juga nih Dari Ke Enop Nah ya Kalau Apa namanya Sama tadi ada satu lagi Dokter Rosalin juga tanya Usia maksimal untuk vaksin gitu Ada gak dok Dikatakan sih Usia 45 sampai 50 tahun ya Boleh vaksin Jadi Kalau udah 50-an ke atas gak usah Ya mungkin tergantung dari Aktivitas seksualnya juga ya Oke Resiko Resiko itu kan Tentu saja semakin Tinggi Semakin tua Orang kan Asumsinya Itu Aktivitas seksualnya juga Semakin menurun Mungkin terkait hal tersebut Terkait itu ya Jadi Gak perlu gitu ya Lebih ke Kemungkinan tidak perlu gitu ya dok ya Iya Dok ini juga ada yang tanya lagi Tentang vaksin nih Iya Kalau ternyata Vaksinnya habis Adanya Vaksin yang merek lain gitu Boleh gak dok Boleh Sepanjang isinya Itu ya Jadi Kan Vaksin tuh namanya aja yang beda-beda ya Merknya beda-beda Tapi kurang lebih Isinya sih Sama ya Ada yang kuadrivalen Kuadrivalen tuh yang 4 tadi Yang saya bilang Ada 4 tipe Ada yang Nanovalen yang 9 Ada yang Bivalen malah yang sebelum-sebelumnya Itu ada yang cuma 2 tipe Iya Jadi gak apa-apa Tapi sebaiknya Memang dengan Vaksin yang Isi strain-nya sama Gitu Supaya proteksinya juga Continue kan Gak 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 apa ya Kan misalnya nih Kita suntik yang strain 1, 2, 3, 4 Kemudian nanti Disuntik lagi Tipenya Tipe yang lain gitu Itu kan gak Gak continue ya Gak apa-apa Iya Sayang ya dok Mesti kayak Orang Iya Orang kita Ininya Janjian yang Yang nomor ini Yang ini gitu ya Eh janjian Nama yang Mesti janjian lagi Sama yang ini Yang muncul yang Oh no Gitu kan Jadi kayak Apa namanya Sayang gitu ya Gak ketemu Jodohnya Cik Oke Terus dok Apa ya Namanya Saya tadi Pengen nanya Sampai lupa nih Karena ada Dokter Diana Hai dokter Diana Hai dokter Diana Katanya dokter cantik Banget Gitu Saya sampe Dibilang Oh Salah ya dokter Mel yang dibilang cantik Ya Menurut saya Saya yang merasa Sampai GR-GR Tuh ditanya tuh dokter Jen Dokter udah vaksin Belum Udah dong ya Sudah dong Sudah dong Iya Dok lanjut lagi ya Dok Boleh Nih dok Kalau misalnya nih Seseorang terkena kutil kelamin Pasangannya perlu diobatin juga Atau gimana dok Biasanya Ini tidak hanya berlaku pada kutil kelamin saja ya Tapi semua Semua bentuk infeksi menular seksual Itu kita harus mengembati pasangannya Kenapa Supaya kan Supaya tidak terjadi Ping pong Ping pong itu misalnya Si istri berobat Kemudian dia sembuh Tapi suaminya gak berobat Kemudian dia berhubungan lagi Nanti dia dapat lagi dari suaminya Gitu aja terus Gak selesai-selesai Jadi Sebaiknya Kalau Apapun bentuk infeksi menular seksual Itu Pasangan Sangat penting Untuk Diperiksa juga Dan Diobati Ada saran gak dok Apakah misalnya nih Kalau kita ada pasangan Ayo kita sama-sama periksa Apa namanya Diri kita Gitu Secara rutin Gitu Kalau ada Menurut dokter Saran Berapa bulan sekali Berapa tahun sekali dok Apa nih Pemeriksaan Tadi saya agak skip Skip dok Skip Bacain komen Banyak banget Oke Gimana Bicanya ya dok Oke Tadi Ya Jadi Saya yang skip Sekarang dok Saya lupa Gimana 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 Apa Aduh Apa itu tadi Berapa tahun sekali Apanya tadi Saya sekarang sudah kembali Kesegini lagi Skipnya udah lewat Jadi Tadi dok Ada gak sih dok Maksudnya kayak Misalnya nih Saya mau punya pasangan Gitu ya Terus Supaya saya yakin Gitu ya Kami berdua bersih Gitu Sampai sepanjang masa Ada gak Maksudnya saran dokter Oh ya harus periksa Panel Pemeriksaan Infeksi menular seksual Gitu Setelah pebulan sekali Kayak gitu dok Terutama untuk si kutil ini dok Jadi Kan sekarang Kalau Ada tuh Pre-marital screening Ya namanya ya Jadi Gak cuma Jadi banyak tuh Di rumah sakit Udah menawarkan Si paket-paket ini Pre-marital screening Namanya Nah Di dalamnya Termasuk salah satunya Pemeriksaan ke arah Infeksi menular seksual Atau IMS ini Jadi nanti dicek tuh Macem-macem Ada Sivilis Kemudian ada Oh di cek deh Macem-macem Ada Kemungkinan hatasnya Biasanya dari darah ya Diambilnya Kemudian ke arah Infek Juga di cek gitu Tapi Specifically Untuk kutil sih Enggak Kalau kutil Biasanya kita lakukan Pemeriksaan secara General aja Jadi Dilihat 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 ya Gitu Secara general aja Kalau memang ada ya Di obasi Emang kutil Kutil gitu ya Gak apa Mesti dilihat Gak selin Gak bisa Di periksa-periksa Screening Harus Harus Dilihat Gitu Ada Ada Kutilnya Ini Oke dok Nah Kalau kutil sendiri Ini ya dok Dari pengalaman Dokter nih Sering berbarangan Dengan penyakit Kelamin lainnya Gak dok Oke Kalau kita bicara Tentang infeksi Menular seksual Biasanya dia Gak cuma satu Memang Di dalam satu pasien Dia bisanya Bisa rame-rame Gitu Jadi Kan Apa namanya Bisa Temannya banyak ya Anak gaul ya Kan cuma Virus nih Tapi sebetulnya Ada penyakit Infeksi Menular seksual Lainnya Yang disebabkan Oleh bakteri Oleh jamur Bahkan Bahkan oleh parasit Gitu Parasit tuh Yang lagi terkenal Sekarang Aduh Eh maaf Oke baik Gitu Jadi Jadi Apa ya Jadi Ya Jadi Macem-macem Jadi biasanya Dia gak cuma sendiri Makanya Setiap pasien Yang datang Ke dokter kulit Nanti Misalnya Dia ter Terdiagnosis Gitu Oh kamu Infeksi Menular seksual Jenisnya Misalnya Herpes Gitu ya Herpes Dikelamin Biasanya Dokternya Gak cuma Ngecek Herpesnya Aja Tapi Dia akan Melakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Lain Yang terkait Dengan Infeksi Menular seksual Yang lain Karena Kita tahu Karena kita tahu Juga Hubungan seksual Itu kan Pintu masuk Jadi Infeksi Menular seksual Atau STD Itu Merupakan Pintu masuk Dari Penyakit HIV Kalau memang Sahabat I did Tahu Jadi Salah satu Penularan HIV Kan Melalui Hubungan Seksual Jadi Itu Juga Harus Dicek Dan Diobati Kalau memang Ada Gitu Oke Jadi Tetap Harus Cek Ya Rutin lah ya Kalau bisa Terus Sudah gitu Ingat Safe Sex Terus Setia Dengan Pasangan Betul Nah Ini ada Satu lagi Apa namanya Dok Kalau Penterita laki-laki Sudah dibuang Kutilnya Ini dari Dokter Gunawan Hari Ini Temannya Dokter Flora Anissa Apakah Selama berhubungan Dengan istri Yang masih Sebaiknya disarankan Menggunakan kondom Padahal Si kutilnya Sudah dibuang Kan Tadi mungkin Dengar ini kali Ada kutil yang Tak tampak Tak kasat mata Apakah Harus pakai kondom Dok Ya Jadi Kalau memang Kita sudah Dokter Dokter Sudah Bilang Bahwa Oke Bapak Sudah sembuh Memang Masih ada Kemungkinan Untuk Adanya Kutil-kutil Yang subklinis Yang tidak kelihatan Tadi Tapi kan Kita bisa Dengan Seiring Imunitas kita Baik Dan lain sebagainya Apa namanya Kutil-kutil Itu bisa Remove Kok bisa Ilang Nanti dalam 1-2 tahun Nah Awal-awal Fase penyembuhan Mungkin boleh Pakai kondom Dulu Oh iya Tapi satu lagi ya Kalau pada kutil Kelamin Itu Penggunaan kondom Itu juga Masih bisa kena juga Masih bisa ketularan Karena kan kondom Hanya menutup Pangkalnya Pangkal penis Sampai ujung Tapi ada juga yang di Eh kok pangkal penis sih Dari ujung penis Sampai ujung kan Kan ada di pangkal Yang tidak tertutup Ya kita Kita ngobrol seru sekali Malam ini Gitu ya Gak apa-apa Jadi ada bagian pangkal Yang tidak tercover Oleh kondom Nah Kalau di bagian situ Ada virusnya Itu bisa berpotensi Menularkan juga Gitu Jadi susah-susah Gampang sih Sebenarnya Ngobatin si kutil ini Berarti kalau Di ada kutil Kita harus Ya memang harus Ke dokter Specialist dan Selamin ya dok Nanti banyak Banyak kok Edukasi nanti Yang bisa tanya Apa aja Sama dokter Specialist Iya Seru banget Ngobrolnya Malam ini Gitu ya Duh Apa namanya Kayaknya Kalau saya pasang Benang Benang saya Ini patah-patah Ini dok Dikata kebanyakan Ketawa nih dok Thank you loh Sama-sama Sumber di ID.derms Nah dok Kalau ini ID.derms itu Mungkin ada Sahabat-sahabat Yang baru pertama kali Join Apa namanya Instagram live-nya ID.derms itu Apa sih dok Ceritanya dok Boleh cerita sedikit Tentang ID.derms Oke Jadi ID.derms itu Platform ya Platform digital Menggunakan Instagram live Dengan Tujuan utamanya Sebetulnya Memberikan edukasi Kepada Masyarakat Syukur-syukur Bisa menjangkau Seluruh Indonesia Tapi sebetulnya Tujuan utamanya Adalah Memberikan edukasi Dengan narasumber Yang Kompeten Di bidangnya Jadi 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 disini Namanya juga ID.derms Isinya semuanya Adalah Narasumbernya Pasti dari Spesialis kulit Dan kelamin Atau SPDV Yang memang Merupakan Kontributornya Semuanya merupakan Anggota Perdoski Perdoski itu Perkumpulan Dokter Spesialis kulit Dan kelamin Indonesia Jadi Kalau mau Tahu Info yang Benar Gak usah Buka-buka Yang lain Buka ID.derms Aja Jadi Buka ID.derms Karena Ada informasi Informasi Yang memang Berdasarkan Bukti ilmiah Kemudian Untuk Topik-topik Infeksi Menular seksual Lainnya Selain kutil Kalamin Juga sudah Disampaikan Seperti Keputihan Dokter Kemudian Terjadi Ada kawan-kawannya Di episode Sebelumnya Nah Sekarang Kita scroll Kalau ada pertanyaan Kita coba scroll Kita jawab Lalu Kalau ada Sahabat-sahabat Disini Semua Yang mau Comment Mau Memberikan pertanyaan Mau curhat Pun Boleh Meskipun Pasti Gak ada Yang curhat Dok Saya ada Kutil Kalamin Tapi Kalau misalnya Mau Tanya-tanya Monggo Silahkan Diketik Di bawah Ini Mana ya Ada lagi Gak ya dok Pertanyaannya Oh ini Anak-anak Katanya anak-anak Itu Apa namanya Itu dok Apa Dua kali kah Suntik vaksinnya Iya Jadi memang ada Studi yang bilang Dua kali efektif Ada juga yang bilang Tiga kali efektif Mungkin tergantung dari Ada yang bilang Dua kali penyuntikan Vaksin sudah cukup Tapi ada penelitian Yang bilang Tiga kali Jadi gak ada Salahnya Gak apa-apa Oke Dok Terus satu lagi nih dok Ada pertanyaan dari Rachel Juanda Mungkin gak Kalau baru satu kali Berhubungan seksual Langsung kena kutil Hai Dr. Rachel Dr. Rachel Ini teman saya Oke Mungkin gak ya Hai Dr. Rachel Mungkin Mungkin Kalau pasangan seksualnya Memang sudah ada kutil Sebelumnya Oke Mungkin aja Mungkin aja ya Jadi Mungkin aja Jadi memang Kalau Jadi nih dok Kalau ke dokter nih Ada Pasien ada kutil Pasti akan ditanyakan ya dok Maksudnya Ini kayak Contact tracing Gitu ya Ada saat Sahabat kita bilang Contact tracing Gitu ya Udah pernah Ini sama siapa aja Gitu ya Apa namanya Contact-contact Gitu ya Biasanya Kalau pasien Infeksi menulara seksual Sama dokter kulit Itu bakal ditanya Lebih Dalam lagi Gak apa-apa Diceritain aja Karena tujuan Pertanyaan-pertanyaan itu Sebetulnya Ada maksudnya Jadi untuk mengetahui Seberapa sering Hubungan seksual Bagaimana cara Berhubungan seksualnya Itu sebetulnya Pertanyaannya Ada tujuannya Untuk ditanyakan Nanti terkait sama Apa aja sih Yang harus dimodifikasi nih Dari kebiasaan-kebiasaan Tersebut Gitu Misalnya Ya nanti Sesuai dengan kelainannya Gitu Jadi Cerita aja Gak usah Disembunyikan Semalu Semalu Terhati-hati Anda terjaga Dan Anda akan mendapatkan Tips-tips Untuk penjagaan Serta pengobatan Penyakit-penyakit Menular seksual Betul ya dok Betul Banget Oke Dok ada saat Ini dok Mumpung ya dok 5 minit lagi ya kita ya Kalau ada pertanyaan Dari DCTU Kalau util pada ibu hamil Bagaimana dok Ya kutil pada ibu hamil Juga menjadi masalah Untuk Nanti Terutama untuk proses Melahirkannya ya Jadi biasanya Kalau memang Kutilnya Menutupi jalan lahir Misalnya ada di vagina Atau ada di Bibir luar Bibir luar Kemaluan Itu ya Menutupi jalan lahir Biasanya dokter kulit Akan menyarankan Kedokter kandungannya Untuk Melahirkan Secara Sesar Di operasi Jadi gak lewat Bawah Biasanya terkait Dengan itu Tapi kalau Misalnya ada Kutil di area Kemaluan Pasiennya sedang hamil Pengobatannya Biasanya kita lakukan Tetap kok Gak dibiarin aja Sampai dia lahiran Jadi tetap kita Kasih Obat Sambil Kita konsultasi juga Dengan Dokter kandungannya Gimana nih Proses kelahiran Yang sesuai Untuk pasien tersebut Tapi tetap kita Obati dengan Obat yang sesuai Dan aman Untuk ibu Dan Bayinya Gitu Oke Baik dok Nah Sekarang Apakah ada yang Mau disampaikan dok Kepada sahabat-sahabat ID.derb Ini Terakhir ya Berarti ya Masih itu ya Masih Apa mau sama besok Nanti Dok dibatesin dok Satu jam Udah ada Wah gak terasa Udah hampir satu jam Katanya gitu Oke Baik Ya Jadi Apa namanya ya Kutil kelamin itu Melupakan Bentuk infeksi Menular seksual Yang Kecil-kecil Walaupun dia kecil Tapi tetap harus Diobati Karena dia potensinya Menularkan kepada Pasangan seksual kita Gitu ya Jadi Gak boleh dibiarin Karena kalau dibiarin Dia bisa bertama besar Bertama banyak Kalau udah besar dan banyak Akan sulit mengobatinya Iya Ini ya Kemudian Nah Ini ya Nah ini tadi ya Obatnya ya Bisa dioles Obat oles itu Nah semua Pengobatan kutil kelamin ini Kalau di Indonesia Setting pengobatannya Harus di klinik Atau di rumah sakit Jadi gak ada tuh Pasien bawa pulang obat Oles-oles sendiri Terus pasien kontrol Kayak ngobatin jerawat Kan Kalau ngobatin jerawat Pasien dikasih obat pulang Di rumah Dipakai oleh pasiennya Terus pasiennya kontrol Bulan depannya Kita bisa lihat hasilnya Nah Kalau Di Kutil Gak gitu Jadi pasien akan datang Untuk Diobati oleh pasien Di klinik Kemudian dia pulang Di rumah Biasanya kutilnya Akan rontok pelan-pelan Gitu Terus dia datang lagi Sesi berikutnya Kita terapi lagi Gitu Kalau misalnya terlalu besar Gak mempanih Dengan obat oles Kita bisa Lakukan Bedah listrik Bedah listrik tuh Kesannya serem ya Seperti apa ya Orangnya Kutilnya Serem kan dok Bukan orangnya Serem Iya Jadi Pakai alat gitu Diancurin Si Apa namanya Si kutilnya Diancurin Nah kalau itu bisa Kalau bisa dengan satu sesi Hilang gitu Tapi tentu saja Kita perhatikan Risiko Dan keuntungannya Gitu Kalau bedah beku Bedah beku itu Pakai disemprot Disemprot pakai cairan Namanya nitrogen Dingin gitu Pastinya Dingin-dingin Nanti sampai rumah Biasanya Kutilnya akan Rontok Jadi ada lenting dulu Terus rontok Atau pilihan terakhir Yang tadi kita udah bahas Bedah pisau Kalau terlalu gede Ya kita rujuk Ke bagian-bagian Tertentu Misalnya Urologi Digestive Objin Untuk dibuang Gitu Oke Gitu Dokter Terima kasih banyak ya Dok Untuk waktunya Sama-sama Malam-malam Kita ngobrol-ngobrol Malam Jumaat Ngobrolin gini Nggak dong Ya Terima kasih Semuanya Sahabat ID.derms Yang sudah Bergabung Bersama kami Hai Ma'am Hashina Ma'am Hashina She was my teacher When I was in primary school Jadi beliau adalah guru saya Pada saat saya primary school Kemudian SDFD Terus SD-nya di mana Dokter Jeng? Saya di sebuah Sekolah dasar Di Jakarta Tidak menjawab ya Terima kasih dokter Melanie Marissa Wicaksono Terima kasih Terima kasih kepada Sahabat-sahabat ID.derms Jadi tadi Ikuti saran-saran Dari dokter Melanie Marissa Wicaksono Yang menjadi narasumber ID.derms Pada malam hari ini Bagaimana Cara mencegah Serta mengobati Penyakit kutil Dan kelamin Kemudian juga Penting banget Kita ABCD ya dok ya Abstinence B Apa sih dok? B-nya dok full C-nya dok Kondom Oke D-nya Patuhi Pembunan obat Drugs Baik Terima kasih Kepada Sahabat-sahabat ID.derms Terima kasih Dr. Melanie Terima kasih ID.derms Untuk malam hari ini Untuk Sampai jumpa kembali Kita akan ada lagi Topik menarik lainnya Yaitu Mengenai Jamur-jamur Pada kulit Terima kasih Semuanya Dan bagi Anda Yang baru saja datang Video ini Akan di Rerun kembali Di IGTV ID.derms Selamat malam semuanya Selamat istirahat Dan sampai jumpa Kembali Salam sehat selalu Dr. Melanie Sama-sama Dr. Jane Terima kasih Semuanya Bye Bye Daaah